Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasabi adma'in amma ba'du segala puja bagi Allah atas nikmat dan rahmat selawat dan salam tercurah untuk Rasulullah para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang tunduk lagi taat kepada beliau disini saya akan menyampaikan kultum tentang mendahulukan yang kanan kaidah mendahulukan yang kanan telah disebutkan oleh Imam Nawawi beliau roh himmahuwah mengatakan mendahulukan yang kanan adalah ketika melakukan sesuatu yang mulia atau pekerjaan yang baik misalnya menggunakan pakaian, celana, sepatu masuk masjid, memotong kuku, bersalaman maka itu disunakan mendahulukan yang kanan dari Aisyah Radiyahu Anhu ia berkata Rasulullah SAW sangat menyukai mendahulukan yang benar ketika memakai sandal, ketika menyusir rambut, dan ketika bersuci juga dalam setiap perkata yang baik hadis Riawayat Bukhari nomor 186 dan Muslim nomor 268 ini semua dikarenakan mulianya bagi bagian kanan dari yang kiri walau alam para ulama pun enggan bahwa mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki saat wudhu adalah sunnah jika seseorang luput dari mendahulukan yang kanan maka ia luput dari keutamaan namun wudhunya tetap sah Syah Abdurrahman Asyadir Rahimatumullah berkata disunakan mendahulukan yang kanan saat memakai dan yang kiri saat melepat sekian kultum dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh